Jangan meremehkan Pak Jokowi, jangan. Kalian yang bersuara lantang lebih berani dari Pak Jokowi, itu tidak apa-apanya dengan silent power-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya silent power, punya kekuatan diam yang sangat. Berita-berita yang selama ini mendominasi media masa tentang pemakzulan Jokowi dan pembubaran PDIP, ingat yang kemarin kita sudah bahas juga, bagi saya itu adalah napsu besar tenaga kurang. Kenapa? Di dunia yang nyata sekarang ini semua damai-damai saja dan indikasinya malah menuju keperbaikan. Apa yang bisa saya lihat? Dari penguatan rupiah terhadap dolar itu malah semakin membaik. Jadi, mimpi tentang isu-isu pemakzulan Jokowi dan pembubaran PDIP itu jauh panggang dari api. Saya sudah menyaksikan banyak peristiwa tentang perjalanan negara Indonesia. Dulu, waktu masanya pelengseran Presiden Suwarto itu suasananya genting. Tapi jangan coba-coba ketika Anda ingin mencoba. Masa pelengseran Abdurrahman Wahid super genting. Pergantian PJ Habibie atau isu-isu itu juga sangat genting. Jadi, indikasi itu yang meyakinkan saya bahwa tidak terjadi apa-apa dalam beberapa hari, pekan, minggu, dan bulan ke depan. Tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu nanti tahun depan atau kapan, saya tidak tahu. Tetapi indikasi itu memang saya yakini. Yang saya yakini, kalau terjadi kegentingan, yang bereaksi pertama adalah pengusaha-pengusaha kakap. Ekonomi kolaps. Ekonomi pasti akan berguncang. Tapi hari ini, indikator-indikator itu tidak nampak. Tidak kelihatan. Malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Dan kalian perlu tahu, guys, ya. Tivitas bernegara, berekonomi, bermasyarakat, semua lancar-lancar saja. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jadi, sekali lagi, ide pemaksulan Jokowi, pelengseran Jokowi, pembubaran PDIP, itu jauh panggang dari. Kalian itu punya nafsu besar, nafsunya besar tapi tenaganya kurang. Harusnya dikonsolidasi dulu secara penuh. Kalaupun itu terjadi, harusnya dulu, guys. Harusnya dulu waktu peristiwa 2-1-2. 2-1-2 yang begitu genting saja, rezim pemerintahan Jokowi bisa melaluinya dengan smooth. Smooth. Apa ada korban? Tidak ada. Kasus yang sebegitu besar bisa dilaluinya dengan sangat baik. Apalagi sekarang, indikator ekonominya juga bagus. Penanganan COVID-19, walaupun banyak riak-riak, banyak pertentangan. Tetapi trennya, trennya itu menuju kebaikan. To be honest, jujur saja, harus jujur di sini, Jokowi itu malah membuat satu kepemimpinan tentang COVID-19 ini, malah trennya itu diikuti oleh dunia. Jadi, tren penanganan COVID-19 di Indonesia itu diikuti oleh dunia, guys. Buktinya. Oke, satu bukti. Pak Jokowi itu dari awal, itu tidak menginginkan lockdown. Pemerintah berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya tidak lockdown. Tetapi, tetap memperhatikan keselamatan warga masyarakat bangsa Indonesia. Dan sekarang terbukti, negara-negara lain, negara-negara di dunia, trennya itu mau memulihkan ekonomi. Walaupun ada resikonya di situ. Pasti ada resikonya di situ. Tapi sebagai pemimpin, harus ambil keputusan. Harus mengambil keputusan. Guys, jangan underestimate dengan Pak Jokowi. Jangan underestimate, jangan meremehkan Pak Jokowi, jangan. Kalian yang bersuara lantang lebih berani dari Pak Jokowi, itu tidak apa-apanya dengan silent power-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya silent power, punya kekuatan diam yang sangat luar biasa. Dia itu memang pemimpin sejati. Dia bukan macan, tapi dia bisa mengendalikan macan-macan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kalian melihat Pak Jokowi dari lembeknya dia bergerak, tetapi inernya, di dalamnya, dia tegas, kuat, dan strong. So, don't underestimate Mr. Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi siapa. Pak Jokowi akan melalui masa-masa pemerintahannya dengan sangat baik. Dan akan meninggalkan legacy di negeri tercinta ini. Salam Persatuan. Selamat menikmati.